Kangan ini, nama Fujianti Utami alias Fuji Ramai jadi perbincangan publik karena disebut tak membayar gaji karyawannya. Fuji pun memberikan klarifikasi mengenai tudingan yang dilayangkan pada dirinya tersebut. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini menyampaikan permintaan maaf jika gaji yang ia berikan jadi permasalahan. Aku cuma pengen minta maaf kalau misalkan ada hal yang tidak mengenakan hati. Dari perkataanku dan perbuatanku, aku minta maaf, ujar Fuji di Polres Metro Jakarta Barat. Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik, cuma itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku. Lanjutnya, kabar yang menyebutkan Fuji tak membayar gaji karyawan tersebut bermula dari mantan karyawan alias ex-manajernya yang mengunggah bukti chat dengan mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Dalam percakapan yang diunggah oleh akun Instagram at Hai Garis Bawah C, mantan karyawan Fuji tersebut mengaku bahwa gajinya belum dibayar. Lalu, Fuji menegurnya. Fuji menjelaskan, gaji mantan karyawannya itu kini sudah dibayar. Rupanya kala itu, sang mantan karyawan masih dalam masa probation alias percobaan. Kalau dibayar sudah, cuma aku, dia kan masih masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh. Bukan sekadar tiba-tiba besok sudah tidak ada, jelas Fuji. Menurut Fuji, mantan karyawannya itu pergi tanpa pamit padahal seharusnya ia masih mendampingi banyak pekerjaan yang sudah dijadwalkan. Padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameraman. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik karena datang baik, pergi dengan baik, beber Fuji. Fuji didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin, memperingatkan akan mengambil langkah hukum buntut namanya tercemar akibat percakapan yang viral tersebut. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.